KPK menetapkan 6 orang sebagai tersangka kasus penyuapan proyek infrastruktur di Kabupaten Tulung Agung dan Kota Blitar, Jawa Timur. Dari 6 tersangka, 2 di antaranya Bupati Tulung Agung dan Wali Kota Blitar kini masuk dalam daftar pencarian orang. KPK mengimbau kepada 2 kepala daerah tersebut untuk segera menyerahkan diri. Setelah menjalani pemeriksaan 1x24 jam oleh penyudik komisi pemberantasan korupsi di gedung KPK, para terduga hasil operasi tangkap tangan di Kota Blitar dan Tulung Agung akhirnya ditetapkan menjadi tersangka pada Kamis Dinihari. KPK menetapkan Bupati Tulung Agung Sahri Mulyo sebagai tersangka. Sahri diduga sebagai penerima suap dari kasus infrastruktur jalan di Tulung Agung. Selain Bupati Tulung Agung, KPK juga menetapkan 2 orang penerima suap lainnya yaitu Agung Prayitno dari pihak swasta dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulung Agung Sutrisno. Sedangkan pemberi suap dari kasus ini yaitu Susilo Prabowo dari pihak swasta. Sementara dari kasus di Kota Blitar, KPK menetapkan Wali Kota Blitar Muhammad Samhudi Anwar sebagai tersangka. Wali Kota Blitar tersebut diduga bersama Bambang Purnomo dari pihak swasta sebagai penerima suap izin proyek pembangunan sekolah di Kota Blitar. Sedangkan pemberi suap dalam kasus ini yaitu Susilo Prabowo dari pihak swasta. Selain menetapkan 6 tersangka dalam operasi tangkap tangan di dua wilayah tersebut, KPK mengamankan uang 2,5 miliar rupiah. Setelah melakukan pemeriksaan 24 jam pertama, dilanjutkan dengan perkara tadi sore, disimpulkan ada judugaan tindak bidana korupsi, menerima hadiah atau janji oleh Bupati Tulung Agung terkait dengan pengadaan barang dan jasa di Pemimpinan Kabupaten Tulung Agung dan penerimaan hadiah atau janji oleh Wali Kota Blitar terkait dengan pengadaan barang dan jasa di Pemerintahan Kota Blitar tahun anggaran 2018. Berikutnya, KPK meningkatkan status penanganan perkara kepenyidikan dengan menetapkan 6 orang tersangka sebagai berikut Yang ke-2, perkara di Tulung Agung diduga sebagai penerima SM Bupati Tulung Agung periode 2013-2018 AP swasta, SUT, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Keuangan Bupati Tulung Agung sedangkan diduga pemberi adalah SP swasta kontraktor Yang ke-2, perkara di Blitar diduga sebagai penerima MSA Wali Kota Blitar periode 2016-2021 Kemudian diduga sebagai pengundi adalah SP swasta kontraktor KPK menegaskan dua kepala daerah Blitar dan Tulung Agung diduga melarikan diri saat akan ditangkap Namun dengan dua alat bukti yang cukup KPK meningkatkan status hukumnya menjadi tersangka Saat ini dua kepala daerah tersebut belum diketahui keberadaannya dan dihimbau agar menyerahkan diri sebelum tim Satgas melakukan upaya jemput paksa Deddy Mohsoni memberitakan dari Jakarta